Intro Penertipan perahu di Pantai Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat berakhir ricuh. Ibu-ibu dan lain-lain melawan petugas untuk mempertahankan perahu mereka. Biar kan ini tapan-tapan ini rusak. Nggak bisa, tapan-tapan. Takut saya, takut. Mama ini berusaha menghalau blokade polisi dan satpol PP yang akan menertipkan perahu mereka. Nelayan lain yang melihat aksi protes emama itu terpancing hingga sempat terjadi baguh hantam. Saat petugas gabungan dari TNI dan Polri mengendalikan dan menenangkan masa, baran lain ini akhirnya diajak munsyawara. Kita mencari selusia yang terbaik. Sehingga selusia itu bisa kita selesasikan, bisa diterima oleh semua lapisan. Jadi jangan ada bahasa cacimaki yang membuatkan orang lain juga tersinggung. Nanti dari nelayan mungkin ke kantor gubernur, dan mungkin ini semua diterima kantornya terbatas. Jadi nanti rembuk dulu di kampung sana siapa yang wakili? Maham gak ini? Maham. Penertiban perahu nelayan warga Mataram ini akhirnya ditunda untuk mendapatkan kesepakatan. Relokasi dilakukan karena seringnya mendapatkan keluhan dari wisatawan dan pelaku usaha di kawasan pantai Senggigi. Pemerintah Desa Senggigi berupaya agar penertiban segera dilakukan untuk menata kawasan Senggigi, jelang perhelatan motor GP 2022. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, Ainews melaporkan. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, Ainews melaporkan.